Halo para pejuang PPG tertentu atau PPG Dajab, di tahun 2024, teman-teman pasti sudah tahu surat kemarin tentang plotting atau piloting PPG dalam jabatan tahun 2024, sampai pemanggilan, terus sampai dalam UTPK atau UKPPG-nya. Nah, kali ini kita akan bahas bagaimana tips dan trik untuk teman-teman supaya lulus lapor diri di PPG tertentu atau PPG Dajab di tahun 2024, sesuai dengan pengalaman saya ya, insya Allah kita akan kupas sampai ke berkas-berkasnya. Oke, let's go, kita ke slide berikutnya ya. Teman-teman, sebelum kita ke slide berikutnya, kita akan coba untuk mengenal lagi tentang jadual resmi di PPG tertentu. Ini jadual pelaksanaan dan ketentuan lapor diri yang teman-teman nggak boleh lupa. Nah, teman-teman yang pertama adalah pemanggilan di peserta SIMPKB-nya teman-teman semua pada waktu 22 sampai dengan 26 Juli. Bisa ingatnya lagi ya, nanti kita akan coba ke round-down yang lainnya. Di nomor 2 ini teman-teman lapor diri dulu nih, orientasinya di LPTK. Tetap teman-teman akan mengkonfirmasi LPTK yang akan teman-teman naungi. Jadi, kayak misalkan universitas mana nih yang akan kita naungi, apakah universitasnya dekat atau misalkan jauh, itu no problem ya teman-teman, karena semuanya sistemnya daring. Jadi, teman-teman nanti ketika pemanggilan, teman-teman akan ada tulisan LPTK Universitas mana. Nanti kita coba timbulkan ya teman-teman ya, bagaimana sih contoh lapor dirinya gitu. Nah, ini di tanggal 23 sampai dengan 31 Juli 2024. Berarti akhir Juli ini semuanya sudah rampung dari pemanggilan sampai di orientasi. Biasanya kalau orientasi di LPTK ini, teman-teman akan zoom nih semua ya. Dari guru kelas, guru mapel, semua yang ada di naungan LPTK Universitas itu, teman-teman akan zoom bareng-bareng. Di orientasi itu nanti sambutan ketua pro di PPG-nya, sampai ketentuan teman-teman untuk melaksanakan pembelajaran mandirinya. Jadi, seolah seperti pembekalan ya teman-teman kalau orientasi itu. Kemudian dilanjutkan untuk ke pembelajaran mandiri di PMM, itu sudah dimulai pas ketika teman-teman lapor diri. Nah, uniknya di pemanggilan tanggal 22, kemudian PMM sudah bisa diakses tanggal 24 Juli. Jadi, ini cepat. Sampai dengan 4 September 2024. Di dalam pembelajaran mandiri ini, teman-teman, tidak ada targeting untuk yang seperti tahun-tahun dulu ya. Kalau misalkan saya di tahun 2022 itu ada zoom dengan dosennya. Dan mungkin nanti di pembelajaran mandiri PMM itu seperti kita menonton video, kemudian ada pre-test post-test yang memang di dalam modulnya ya. Jadi, nanti teman-teman dikasih modul. Jadi, tidak ada tes awal dulu seperti pre-test tahun kemarin, tapi pre-test post-nya itu tentang modul yang akan teman-teman pelajari di aplikasi PMM-nya. Nah, seperti itu. Nanti teman-teman, kalau misalkan belum punya aplikasi PMM-nya di handphone-nya atau di laptop-nya, teman-teman install aja. Atau dari sekarang belajar untuk membuka aplikasi PMM di websitenya resminya. Jadi, supaya teman-teman itu terbiasa. Jangan lupa login-nya menggunakan akun belajar ID-nya ya. Kemudian ini tanggal 24, jadi pembelajarannya sampai di 4 September 2024. Kecuali kalau misalkan teman-teman yang guru penggerak dan SPLPG, teman-teman tidak perlu lagi pembelajaran mandiri. Jadi, nanti langsung ke UKPPG, seperti itu. Nah, teman-teman, di nomor 4, itu pendaftaran UKPPG di PMM, dimulai 9 Agustus. Jadi, seperti waktu atau roadmap ini, di 4 September ini semuanya sudah beres. Dari pembelajaran mandiri itu, modulnya sudah teman-teman kerjakan, teman-teman pelajari sampai di tanggal 4 September 2024. Jadi, ada SPACE, teman-teman, di 4 September ke 9 Agustus, itu pendaftaran UKPPG. Nah, SPACE dari 4 September ini sebenarnya bukan harus nganggur ya, tapi kita belajar lagi modul-modul yang ada, belajar kesongsonan yang ada untuk menghadapi UTBK. Karena kalau UTBK itu kalau dulu namanya UP, nah jadi sekarang mau pakenya UTBK. Di pendaftaran ini adanya di PMM, jadi semuanya menggunakan platform PMM. Oke, 9 Agustus sampai 7 September 2024, itu untuk pendaftaran UKPPG di PMM. Cukup lama juga ya, teman-teman, hampir sebulan ya. Kemudian, unggah dokumen UKPPG. Nanti, unggah dokumen ini sama, teman-teman, sebarangnya. Unggah dokumen PPG ini sama dengan lapor diri. Cuma bedanya kalau lapor diri itu biasanya diberikan website dari LPTK-nya atau universitasnya. Kalau unggah dokumen UKPPG, biasanya itu tentang UKPPG yang ukin, seperti itu. Jadi, kayak misalkan mengajarnya bagaimana, kemudian ada, dulu itu ada yang namanya laporan, inovasinya apa. Nah, ini namanya unggah dokumen PPG, UKPPG, seperti itu. Ini tanggal 11 sampai dengan 15 September. Wow, ini cukup padat dan singkat ya, teman-teman. Jadi, mungkin sebelumnya teman-teman sudah harus mengetahui apa yang harus diunggah pada saat daftar di UKPPG-nya. Jadi, ketika unggah dokumen UKPPG, teman-teman sudah siap di 4 hari ini. Kemudian, pelaksanaan ujian tertulis. Ini UP kalau dulu ya, ini tanggal 21 sampai dengan 22. Ini biasa ya, kalau nggak sabtu minggu, aku unggah minggu Senin nih. Di UKPPG ini, 21 sampai dengan 22 September, pelaksananya serentak ya, nanti diawasi oleh LPTK. Kemudian, pelaksanaan penilai uji kinerja, oh sorry teman-teman, nomor 6 ini biasanya LPTK-nya silang ya. Kalau saya waktu itu, di LPTK-A, kemudian diawasi oleh LPTK-B. Jadi, buka satu LPTK. Nah, pelaksanaan penilai uji kinerja, UKIN, yang disebutkan UKIN itu, kayak misalkan unggah dokumen itu, kayak, teman-teman itu ini, ngajar, kemudian di video, nah itu namanya ujian kinerja. Dulu itu, UKIN itu ada dua, UKIN Portfolio sama UKIN Kinerja yang praktek, seperti itu. Mungkin diunggah dokumen ini bisa jadi dia adalah UKIN Portfolio ya, apa nanti kita lihat ya, seiringnya waktu kita lihat, dan pasti insya Allah kita akan buat tutorialnya, untuk bagaimana menghadapi UKPPG dan UTBK-nya. Jangan lupa di-subscribe dulu, supaya tidak tertinggal informasinya. Nah, oke teman-teman, kita lanjut ya. Di pelaksanaan penilaian uji kinerja ini oleh dosen, biasanya kalau UKIN itu oleh dosen yang LPTK yang kita sedang belajarnya. Nah, penudahan tahun sekarang sama ya, teman-teman ya. Jadi, nggak perlu lintas. Tapi kalau lintas pun, kalau teman-teman sudah siap, ya gas aja. Kemudian di nomor 8, ini pengumuman UKPPG. Di sini, teman-teman, sebenarnya ini adalah tanggal keramat ya, 8 Oktober ini. Pengumuman UKPPG, apakah teman-teman itu mengulang, atau lulus UKPPG-nya. Jadi, UKPPG itu dua, teman-teman. Yang pertama adalah UTBK-nya harus lulus. Kedua adalah UKPPG-nya harus lulus, atau UKIN-nya. Jadi, teman-teman, ketika UTBK tidak lulus, kemudian ujian kinerjanya atau UKIN-nya lulus, maka teman-teman harus mengulang UTBK. Dan itu harus bayar lagi. Kalau selama PPG ini tidak bayar dari awal sampai akhir, tapi ketika teman-teman mengulang, teman-teman akan mengulang ujiannya yang gagalnya apa. Kalau ujiannya gagalnya UKIN, yaudah, berarti teman-teman akan diulang UKIN-nya. Itu akan dikenakan biaya berapa ya, kalau nggak salah, 150 apa berapa ya, saya nggak hafal. Karena kebanyakan di kelas kami, Alhamdulillah, sudah lulus semua. Jadi, teman-teman, coba belajar UTBK-nya, dan teman-teman belajar di UKIN-nya. Di persiapan dari sekarang. Mengajarnya nanti di video, portfolio-nya apa saja yang harus di-upload, seperti itu. Nah, kalau misalnya tonton jadwal sudah paham, kita coba kupas di perkas lapor dirinya, teman-teman. Di ketua lapor dirinya. Nanti kita akan coba satu-satu ini bagaimana contoh-contohnya, dan bagaimana triknya, supaya teman-teman itu lancar sampai akhir, dan bisa belajar dengan nyaman di pelatang mereka mengajarnya. Seperti itu. Terima kasih.